Sebuah persembahan dari Bumi Bung Karno untuk anak Indonesia. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu, tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo anak Indonesia, perkenalkan namaku Hana. Hari ini Hana akan mengajak teman-teman sekalian mengenal Bapak Insinyur Soekarno. Ayo siapa yang sudah tahu? Bapak Insinyur Soekarno atau yang sering kita dengar dengan Bung Karno. Beliau adalah presiden pertama Indonesia, kita sebut juga sebagai Bapak Proklamator. Ayo ikutin Hana ya teman-teman berkeliling di Kota Blitar untuk lebih mengenal sosok Bapak Insinyur Soekarno. Ayo ikutin Hana, lihat teman-teman, di sebelah kanan Hana ada patung besar, patung Bapak Soekarno. Ini adalah salah satu patung selamat datang di Kota Blitar. Lihat kita baca bersama-sama. Selamat datang di Kota Blitar Bumi Bung Karno. Wah berarti Bumi Bung Karno ini semakin lekat di Kota Blitar. Ayo kita ikutin lagi ya, jalan-jalan Hana hari ini. Bumi Bung Karno Bumi Bung Karno Nah teman-teman, Kota Blitar adalah sebuah kota kecil di wilayah Jawa Timur. Blitar dikenal sebagai Bumi Bung Karno karena presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno, pernah tinggal di Blitar saat usia beliau masih remaja. Tidak hanya itu, setelah meninggal pun, jasadnya juga dimakamkan di Kota Blitar. Inilah yang membuat Kota Blitar memiliki sebutan sebagai Bumi Bung Karno. Nah sekarang Hana ada di Istana Gebang. Ini adalah rumah di mana Bapak Insinyur Soekarno tinggal di Blitar saat usia beliau masih remaja. Nanti kita akan berkeliling ke dalamnya ya. Yuk, 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 ikutin Hana. Selamat pagi, Mbak. Hari ini Hana mau berkeliling Istana Gebang. Apakah Hana boleh berkeliling Istana Gebang, Mbak? Tentu boleh. Silahkan sebelumnya isi buku tamu terlebih dahulu ya, Dek. Baiklah. Halo Hana, selamat pagi, selamat datang di kawasan wisata Istana Gebang. Sebelumnya, Hana tahu Bung Karno itu siapa? Aku tahu, Bung Karno itu Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, betul Hana, 100 buat Hana. Jadi ini rumah kedua orang tua Bung Karno. Jadi ini ruang tamunya. Nah, di sebelah sini, ini kursinya dari tahun 20-an. Kalau yang sebelah ini dari tahun 50-an. Selanjutnya, kita keliling lagi. Silahkan Hana, dilihat. Ini adalah Ayah Handa Bung Karno, namanya Raden Sukemi Sosrodi Harjo, dari Kepatian Sulungagung, Jawa Timur. Kalau yang sebelah kanan itu Ibu Nanya, Ibu Ida Ayu Nyoman Raisa Ribben dari Singaraja Bali. Tentunya yang tengah ini adalah Bung Karno, yang tadi Presiden pertama Indonesia. Nah, untuk sebelah sini, ini adalah kakaknya Bung Karno, Ibu Sukarmini. Ma'ana, apa ini? Ini seperti sebuah kamar? Nah, silahkan masuk, Hana. Kalau sebelah sini, ini kamar masamudannya Bung Karno. Jadi Bung Karno ketika pulang ke Blitar, menginapnya di kamar ini. Wah, teman-teman, ini adalah kamar tidur dari Bung Karno. Lihat, tempat tidurnya begitu rapi dan bersih. Teman-teman, sudah membersihkan tempat tidur belum hari ini? Yuk, kita lihat tempat tidur dari Presiden pertama kita, Bung Karno. Baik, Hana. Ini adalah kamar tidur dari Bung Karno, ditepati sama Bung Karno ketika menginap di Blitar. Ayo, Hana, kita keliling lagi. Nah, sebelah sini, ini adalah ruang keluarga. Di paling ujung itu, kamar kedua orang tua Bung Karno. Nah, kalau ini, ini meja kerja dari kakaknya Bung Karno. Mari kita keliling ke belakang lagi. Masih ada gudang penyimpanan para bergapur sama sepeda milik Bung Karno. Halo, Hana. Kalau sebelah sini, ini gudang penyimpanan para bergapur sama barang-barang kuno milik keluarga Bung Karno. Nah, di situ ada sepeda milik Bung Karno. Hana, suka bersepeda? Wah, Hana suka sekali bersepeda. Ternyata Bung Karno juga suka bersepeda ya, Mbak, ya? Iya, selamat datang. Baiklah. Jadi, Hana, ini adalah sepeda milik Bung Karno. Sering dipakai oleh Bung Karno untuk bersepeda ketika pulang di Blitar. Nah, ini ada barang-barang lainnya, barang-barang kuno peninggalan dari Bung Karno. Terima kasih, Mbak Nana. Sudah mengajak Hana jalan-jalan di Istana Gebang. Sama-sama, Hana. Terima kasih atas kunjungannya. Lain waktu, Hana boleh berkunjung lagi, ya? Tentu saja boleh. Selain jasanya, jiwa nasional atau cinta tanah air, bisa kita jadikan teladan loh, teman-teman. Nah, ini bisa kita jadikan teladan untuk seluruh anak Indonesia. Kita belajar dari Bapak Soekarno untuk bisa menjadi anak yang bangga sebagai anak Indonesia. Kita akan berkeliling lagi. Yuk, kita lebih kenal lagi Bapak Soekarno di Perpustakaan Makam Bung Karno. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, teman-teman, kita akan masuk ke Museum Perpustakaan Bung Karno. Di sini nanti, kita akan banyak melihat benda-benda bersejarah yang dekat dengan Bung Karno. Selamat pagi, Pak! Selamat pagi, adik! Hari ini, aku akan berhubung di Perpustakaan Bung Karno. Adik namanya siapa, adik? Dari mana adik? Dari kota Blitar, terima kasih, mari silahkan. Saya pandu. Teman-teman, lihat ada koper Koper itu sebuah tas yang besar Apa ya guna koper ini? Nah Diana, sekarang ada di dekatnya kopernya Bung Karno Ini koper sangat bersejarah Koper ini dibawa oleh Bung Karno keluar masuk penjara dan pengasingan Nah konon pada waktu itu Bung Karno membawa buku selain pakaian Nah Diana kalau mau pinter kayak Bung Karno harus suka dengan buku Minta bundanya untuk membacakan buku cerita ya Iya terima kasih Kita melihat Bung Karno sebagai sosok yang sayang dengan keluarganya Kita lihat ada foto atau lukisan ketika Bung Karno sangat menghormati ibunya Kita cari lebih tahu ya teman-teman Diana ini adalah foto Bung Karno Foto Presiden Insinyur Soekarno lagi sungkem sama ibundanya Ibundanya namanya Ida Ayu Nyoman Rai Sarimben Nah Diana ini beliau sudah jadi Presiden Tapi beliau tetap menghormati kedua orang tua terutama ibundanya Dengan sungkem dengan ibundanya Nah Diana kalau mau berangkat sekolah sungkem nggak? Salim nggak sama ibunya? Salim dong Pak Ya pinter Diana ini adalah kopian dari teks proklamasi kemerdekaan Ada yang ditulis tangan dan ada yang diketik Nah kira-kira dikena Bapak nggak teks proklamasi kemerdekaan? Nggak hafal ya? Belum hafal Nggak hafal Pak Oke kalau gitu tirukan bapak ya? Bapak akan membacakan nanti tirukan Iya Pak Oke Proklamasi Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Dengan ini Dengan ini Menyatakan Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai Hal-hal yang mengenai Pemindahan kekuasaan Pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara seksama Dengan cara seksama Dan dalam tempoh Dan dalam tempoh Yang sesingkat-singkatnya Yang sesingkat-singkatnya Jakarta Jakarta 17 Agustus 17 Agustus 17 Agustus 17 Agustus 1945 45 45 Atas nama Atas nama Bangsa Indonesia Bangsa Indonesia Soekarno Soekarno Hatta Hatta Hooray Hatta Nah Teman-teman Kita lanjut lagi ya Jalan-jalannya Kali ini Lihat Ada Lombang negara Indonesia Garuda Pancasila Yuk Ketihana ya Kita mau Lihat lagi Mendengar Tentang Garuda Pancasila Halo Deana Sekarang Deana Ada di Patung Garuda Pancasila Garuda Pancasila Betul Deana Hapa enggak Garuda Teks Pancasila Hapa Hapa Satu Ketuhan Yang Maha Esa Betul Dua Kemanusiaan Yang adil Yang berada Sip Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan Yang dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawarat Perwakilan Terakhir Lima Lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Yeay Pintas Wah 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 Ini Ada Banyak Sekali Foto-foto Bung Karno Sepertinya Ini adalah Foto Waktu Beliau Masih Kecil Tapi Ini kok Ada Bendy Bendy Kereta Berkuda Kita Tanya Yuk Sama Pak Henry Kita Mau Tanya Apa Isi dari Lukisan Ini Nah Dihana Ini Foto-foto Foto-foto Bung Karno Waktu Maki Kecil Bung Karno Itu Dia Rajin Belajar Nah Dia Dimulai Dari Sekolah Ongkoloro Kemudian Melanjutkan Ke ILS Hero Peslaker School Di Mojokerto Nah Ini Ada Kota Bung Karno Naik Bendy Mau Berangkat Ke Sekolah Nah Beliau Rajin Sekali Ke Sekolah Kemudian Setelah Melului ILS Beliau Meneruskan Ke HBS Burger Burger School Di Surabaya Kemudian Setelah Di HBS Beliau Kuliah Kuliahnya Dimana Kuliahnya Di THS Teknis Se-Huge School Sekarang Namanya IPB Nah Tiana Tau gak Bung Karno Kuliah Di jurusan Apa Nah Jurusannya Adalah Jurusan Teknik Sipil Nah Beliau Adalah Seorang Insinyur Nah Ini Waktu Beliau Kuliah Di THS Teknik Se-Huge School Nah Tiana Itu Ada Foto-foto Bung Karno Waktu Waktu Sekolah Ini Waktu Beliau Di HBS Burger Burger School Di Surabaya Kemudian Ini Melanjutkan Ke THS Teknis HBS Sampai Beliau Tamat Di THS Atau ITB Pada Tahun 1926 Sebagai Pemimpin Bangsa Indonesia Banyak Sekali Kata Bijak Dari Bapak Soekarno Yang Bisa Dijadikan Teladan Dalam Mencintai Negara Betapa Tidak Semua Perkataan Bung Karno Selalu Berkaitan Dengan Perjuangan Untuk Menjadi Bangsa Yang Kuat Kata Bijak Bapak Insinyur Soekarno Seperti Pidato-pidatonya Patut Kita Jadikan Penyemangat Dalam Memelan Negara Seperti Kata Bijak Dari Bapak Soekarno Sebagai Berikut Negara Republik Indonesia Bukan Milik Kelompok Manapun Juga Agama Atau Kelompok Etnis Manapun Atau Kelompok Dengan Adat Dan Tradisi Apapun Tetapi Indonesia Milik Kita Semua Dari Sabang Sampai Marokke Nama Bung Karno Memang Sudah Melekat Dengan Bapak Proklamator Beliau Bersama Bung Hatta Yang Akhirnya Memproklamasikan Kemerdekaan Bangsa Indonesia Sekaligus Menjadi Pemimpin Indonesia Yang Pertama Di Dalam Museum Ini Teman-teman Juga Bisa Melihat Pajangan Replika Teks Proklamasi Yang Diperbesar Nah Yuk Kita Lihat Teks Proklamasi Tersebut Proklamasi Kami Bangsa Indonesia Dengan Ini Menyatakan Kemerdekaan Indonesia Hal-hal Yang mengenai Pemindahan Kekuasaan Dan Lain-lain Diselenggarakan Dengan Cara Saksama Dan Dalam Tempo Yang Sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas Nama Bangsa Indonesia Soekarno Hatta Oke Teman-teman Sekarang Hana Akan Melihat Relief Lihat Relief Di sini Yang ada Di Binding Ini Menunjukkan Bapak Soekarno Yang sedang Membacakan Teks Proklamasi Ada Gambaran Relief Pulau-pulau Yang ada Di Indonesia Wah Ternyata Memang Benar Bapak Presiden Pertama Kita Sangat Cinta Tanah Air Yuk Kita Jadikan Teladan Agar Seluruh Anak Indonesia Bisa Bangga Sebagai Anak Indonesia Nah Sekarang Kita Mau Kemana Lagi Ini Wah Ternyata Teman-teman Seperti yang Hana Sampaikan Di awal Tadi Kita Akan Berkunjung Kemakam Bung Karno Bapak Ida Ayu Nyoman Di Kota Blitar Jawa Timur Tadi NAM Bukk Bukk Tari selamat menikmati yang ini cerita kami dari Bumi Dengkarno untuk seluruh anak Indonesia tetap cintai negeri kita Indonesia dirkahayu negeriku Indonesia selamat menikmati selamat menikmati